Pulsar, brand yang baru aja meramaikan dunia permosan lagi Anjing permosan Jadi gue mau ngebahas putar Pulsar X2 Wireless Dan gue mau ngebahas 5 aja, 5 kelebihan si Pulsar X2 Wireless ini daripada MOS Ultra Light yang lainnya Kira-kira apa aja, yaudah mari kita bahas Yang pertama gue bahas dari MOS ini adalah shape ya Kelebihan yang pertamanya tuh shape Karena dia ini shape-nya berbeda, gak kayak MOS-MOS Pulsar sebelumnya yang pake ergonomis Dia yang X2 ini pake shape abidec terus Alasan pertama gue bahas shape di sebuah MOS karena shape itu penting ya Ya misal aja lo beli MOS udah bagus, udah ya pokoknya spesifikasinya di atas rata-rata lah Tapi kalo shape-nya gak cocok sama tangan lo, ya lo gak bakal nyaman pake MOS tersebut Dan gue apresiasi banget buat Pulsar karena si X2 ini punya shape abidec yang nyaman banget di gengaman tangan gue BTW dia juga punya 2 ukuran ya, ada yang medium dengan dimensi 120x63mm dan yang mini 115x60mm Buat gambaran ini gue sandingin sama Limezu Atlantis, keliatan lebih kecil ya si Pulsarnya Dari ketigaan penuhnya juga lebih tinggian si Limezu Namun untuk lekukan hamnya ini si Pulsar lebih tegas ya, jadi lebih cocok buat pengguna claw grip sih Tapi buat fingertip juga enak aja karena dia punya ukuran yang kecil Yang kedua, koneksi Si Pulsar X2 ini punya 2 koneksi, ada wired dan wireless 2.4GHz Dimana 2.4GHz itu salah satu koneksi wireless yang minim banget delay-nya ya Atau bahkan bisa dibilang gak ada delay, gak kerasa gitu ya Kayak kita pake kabel gitu aja Yang ketiga, bobotnya yang ringan Perlu kalian ketahui kalo si Pulsar ini dari pertama MOS-nya muncul itu bobotnya udah ringan-ringan ya Dari mulai XLED, XLED V2 dan si X2 ini bobotnya semua under 60 ya Kalo gak salah ya, kalo salah koreksi aja di kolom komentar Dan yang X2 ini dia punya bobot yang medium, ada di angka 55 gram Dan yang mini-nya ada di angka 52 gram Tentu aja dengan bobot seringan itu, Pulsar X2 ini gak akan bikin tangan kita cepet pegel saat gunain CMOS buat kegiatan sehari-hari atau gamingnya tentunya Untuk game-game yang butuh pergerakan mouse cepat itu bisa diandalin lah ini mouse buat game-game FPS gitu Ngangkat-ngangkat ya gak kayak ngangkat beban hidup Ya intinya ringan banget lah Lanjut ke yang 4, spesifikasi Nah, untuk spesifikasi di atas kertas si Pulsar X2 ini gak usah ditanyain lagi Dia pake sensor Peace Art 3395 Dimana ini sensor terbaru dan udah paling atas ya buat seri Peace Art Jadi kalo buat main game-game kompetitif, ini sensor udah aman banget buat flick-flick gitu ya Eh, pokoknya libas dah mau main game apa aja, sensor udah gak bisa diraguin lagi Sedangkan ke Switch, dia pake KLGM 80 juta klik Yang punya karakter ringan dan suara click yang crispy Set buttonnya juga enak, sama-sama ringan dan gak terlalu masuk ke dalam Sedangkan scroll wheel-nya agak sedikit berat Jadi step by step-nya itu kerasa banget Tapi ya ini gak terlalu masalah buat gue Dan sebenernya itu balik lagi ke selera kalian masing-masing Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!